KERAUHAN 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 Fenomena kerauhan menjadi suatu polemik yang baru di tengah modernisasi jaman seperti ini. Banyaknya tipikal-tipikal kerauhan yang berkonutasi, akhirnya menyebabkan pemikiran orang menjadi tidak percaya lagi terkait dengan kerauhan tersebut. Ada faktor ataupun perasaan campah yang rasanya tidak masuk di akal sehat dengan kondisi yang melakukan kerauhan tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya benar-benar kerauhan yang terjadi di jagad Bali belakangan ini? Mari kita kepas secara tuntas bersama Jero Mangku Gede Made Bayu atau lebih kita kenal dengan Jero Master Bayu Gendang. Kembali bertemu Master? Ya, terkait dengan fenomena hobi kerauhan Pilih agulikan ini Logonya satu penyanyi kita di Bali Pilih agulikan. Bagaimana sebenarnya menurut hemat pemikiran daripada Jero Master terkait dengan fenomena ataupun hobi kerauhan itu? Ya, hobi kenal Mas itu Semoga apa yang saya sampaikan tidak perlu ya, karena ini cukup sensitif, terutama di masyarakat Kerauhan Kerasuhan Kesurupan Duna dan lain sebagainya Itu sebenarnya kan adalah adanya energi Roh itu kan energi Ya, yang masuk ke Angga Sarida atau tubuh Ya, ketubuh manusia melalui Sahaswara Cakra Atau melalui Cakra Asna Seseorang Ingat, ini adalah sebuah energi Nah, kemudian energi itu Yang menguasai diri kita Dan itulah yang banyak disebut Kerauhan Jadi saya menyampaikan hal ini Dengan bahasa yang bisa Dicermati, dimengerti kepada masyarakat Iya, lalu Di tengah fenomena hobi kerauhan Sampai dibuatkan lagu khusus seperti itu Adakah perbedaan orang Dengan kerauhan kedewan Atau dengan kebutan seperti itu Apakah itu tipis sekali perbedaannya Sehingga orang tidak bisa membedakan Atau seperti apa sebenarnya Apakah dia terjadi komit Di alam bawah setelahnya Sehingga setiap pedung Kepuluh atau mendunang Ada suatu pacaran Dia mengalami proses kerauhan Kita berpikir positif dulu ya Kita mengkajinya secara hemat Pemikiran positif Jangan dibantah dulu Didengarkan Dan disimak sampai akhir dulu Kalau begitu juga Master Silahkan Jadi begini Ciri-cirinya ada Cuma permasalahan yang terjadi Kalau saya sampaikan Ciri-ciri ini Nanti takutnya malah Ada optum-optum yang meniru Agar Tidak dikatakan Sebagai kerauhan Atau kerauhan Rencangan Atau kerauhan Ancangan Tapi agar dikatakan Sebagai kerauhan Ide bertare Itu resikonya Saya bisa mengatakan Ciri-cirinya Bisa Kita tahu dari Ciri-ciri tersebut Dari gerak Dari gesot Bahkan ada kerauhan Dengan diam pun ada Tapi dia kerauhan Cuma masalahnya Kalau ini saya sampaikan Takutnya akan ditiru Oleh optum loh Saya bukan mengatakan Ini ya Jadi Ada kerauhan Yang model pepatih Juga ada Berarti kerauhan Yang galak Juga ada Secara global Aja mungkin Juga mas Apa sih Yang membedakan Orang kerauhan Dewo Dengan buta Itu Secara global Secara Geraannya Dari gerakannya Dari Tata caranya Ketika Jadi Jadi Kalau kerauhan Dewo Itu Biasanya Tidak frontal Seperti Kerauhan Rencangan Atau Ancangan Dia tidak Seperti itu Bentuknya Cuma ada Tanda kutip Yang tidak saya sampaikan Takutnya Oleh optum Ini akan ditiru Tidak usah disampaikan Jadi Itu dari Bentuknya Kita tahu Kemudian Dari gestur tubuh Gerakan Kita bisa tahu Lalu Ada Kemudian Kalau Seperti Kerauhan Seperti Seorang Patik Kemudian Ada juga Kerauhan Yang Langsung Mengambil Api Itu Juga Ada Kerauhan Dengan Diam Jadi Ada Kerauhan Kerauhan Kutamul Kerauhan Prabu Kerauhan Agung Kerauhan Rencangan Kerauhan Bebukan Kemudian Kerauhan Ancangan Lalu Kerasuhan Juga Ada Ketedungan Kesurupan Juga Ada Faktor Pembedanya Tempat Tempat Kalau di Pura Di Pura Ketedungan Kerauhan Kemudian Kalau di Tempat Yang mungkin Angger Kesurupan Kalau di Rumah Di Rumah Bisa Kesurupan Atau Kalau di Sekolah Atau Di Rumah Bisa Stress Pikiran Kacau Delusi Haluh Halusinasi Kebanyakan Orang Berpikir Saat Sekarang Ini Kerauhan Seperti Semodel Haluh Delusi Yang terjadi Goncangan Kejiwaan Di Dalam Diri Yang Sedang Kerauhan Seperti Itu Apakah Manus Seperti Itu Ini Sebuah Dilema Saya Tidak Menyampingkan Bahwa Orang Kerahuan Tidak Ada Jadi Apapun Bentuk Seperti Itu Energi Roh Itu Ada Jadi Orang Kerahuan Itu Ada Orang Rauhan Itu Ada Nama Opun Ini Yang Kemudian Membuat Suatu Permasalahan Penyebabnya Adakah Ketika Sekarang Di Masyarakat Seseorang Yang Diayang Rauhan Ketudunan Dianggap Dekat Dengan Ide Betara Dekat Dengan Para Dewa Dan Diangap Sebuah Kebalaan Makanya Kemudian Banyak Opun Opun Yang Teruncul Untuk Mendapatkan Sebuah Pengakuan Jadi Saya Katakan Ini Adalah Opun Opun Jadi Saya Banyak Punya Teman-teman Ya Saya Selalu Saudara-saudara Ada Sering Kerauhan Juga Ada Namun Persentasenya Seperti apa Kalau misalnya Sering kerauhan Teman-teman Daripada Jeluh Manstar Persentase Kerauhan Itu Apakah Memang 100% Dari Jiwa Yang lain Itu Menghuni Daripada Tubuh Sang Kerauhan Atau Mungkin 50% 75% Atau Mungkin Tidak Sama Sekali Kan Saya Katakan Roh Itu Energi Ketika Kita Marah Marah Energi Semangat Energi Itu Berjampur Ada Energi Tambahan Dari Luar Kuduh Manusia Masuk Kepikiran Kita Orang Tersebut Bisa Kerauhan Ketika Ada Energi Dari Luar Masuk Menguasai Kita Orang Tersebut Bisa Keseluruhan Kemudian Ada Energi Permasalahan Yang Terjadi Orang Itu Bisa Terlalu Seberapa Persen Energi Itu Mampu Memanggul Daya Pikir Manusia Ataupun Tubuh Lalu Kita Coba Dipelajari 90 Sekian Persen Manusia Dikuasai Alam Bawah Sadar Hanya Sekian Persen Dikuasai Alam Sadar Itu Yang Harus Diketahui Itu Ada Di Hipnoprapi Jadi Jangankan Kalau Kita Mendengarkan Musik Memangkan Ada Suara Musik Kemudian Bawa-bawaan Tentu Makanya Ada Saya Belajar Di Aroma Rapi Itu Ada Bawa-bawaan Yang Membuat Seseorang Itu The Six Sense Jadi Alam Bawa Sadarnya Itu Meningkat Ada Bawa-bawa Aroma Juga Seperti Itu Stimulasi Daripada Aroma Kemudian Musik Pernyata Kita Sadar Ketika Kita Memasuki Sebuah Tempat Anggap Tempat Itu Rumah Musik Tiba-tiba Kita Bergerak Begini Ini Pertanyaan Kita Kerauhan Kesurupan Apa Apa Karena Ada Energi Dari Musik Itu Yang Frekuensi Gelombang Nyambung Dengan Kita Ya Kalau Saya Bila Ya Karena Frekuensi Gelombang Kita Nyambung Sama Juga Dengan Kejadian Kejadian Yang Seperti Sekarang Ketika Ada Suara Gamelan Yang Rancak Seperti Itu Kemudian Ada Aroma Aroma Bobo Tentu Itu Bisa Mempengaruhi Alam Bawah Sadar Seseorang Apalagi Orang Tersebut Memang Pekah Bagaimana Bagaimana Membedakan Orang Orang Yang Pekah Dengan Stimulasi Daripada Energi Lain Di Dunia Ini Bisa Kelihatan Gak Dari Visual Secara Nyata Seperti Ini Susah Jadi Seseorang Yang Memang Kesenengin Itu Atau Seseorang Yang Mempunyai Masalah Tekanan Kehidupan Yang Berat Kemudian Seseorang Yang Mengalami Sesuatu Halusinasi Karena Macem-macem Halusinasi Bisa Karena Adanya Sebuah Trauma Masa Lalu Kemudian Saksak Kimia Yang Pernah Saksak Saksak Psikotopika Itu Juga Bisa Mempengaruhi Dan Lain Sebagainya Itu Banyak Hal Semua Bisa Membuat Pekah Makanya Saya Katakan Untuk Membedakan Sangat Susah Sekali Disini Sekali Lagi Saya Katakan Bukan Saya Tidak Mempercayai Saya Pun Sering Merasakan Hal Seperti itu Saya Sering Rauhan Saya Pernah Atraksi Jelangkung Di Luar Bali Itu Pemain Saya Saya Benar Benar Masuk Namanya Kesurupan Bagaimana Sik Kesehatan Kalau Orang Kesurupan Bisa Master Sada Gak Sik Kesurupan Itu Ada Namanya Trans Ada Semitrans Jadi Ada Kesurupan Memang Dikuasai Secara Penuh Tapi Ada Kesurupan Kita Tidak Dikuasai Secara Penuh Kita Masih Sadar Nah Ketika Saya Main Atraksi Jelangkung Di Sulawesi Di Sumatera Di Pekanbaru Itu Saya Atraksi Seperti itu Ya Benar-benar Masuk Nah Sekarang Pertanyaannya Adalah Hal Seperti Itu Sebuah Fenomena Yang Saya Rasakan Namun Yang Menjadi Masalah Adalah Munculnya Oknum Oknum Yang Melakukan Hal Seperti Itu Kepentingan Diri Sendiri Baik Berarti Memang Ada Pergeseran Stigma Dan Pola Pikir Serta Cara Pandang Terhadap Hal-hal Seperti Itu Jadi Intinya Begini Masyarakat Harus Tahu Tentang Oknum Jadi Jangan Kemudian Dikatakan Baru Satu Atau Dua Oknum Kemudian Disamar Lakan Bahwa Semua Seperti Itu Saya Enggak Setuju Jadi Memang Ada Seseorang Yang Kerauhan Atau Kesenen Itu Memang Ada Memang Ada Kemudian Terjadilah Kejadian Saya bilang Kerauhan Atau Kekedunan Namun Ada Juga Oknum Nah Kadang-kadang Disamar Latakan Itulah Membuat Masyarakat Sekarang Pertama Masyarakat Sekarang Yang Sudah Mengandalkan Domika Menyamaratkan Bahwa Itu Tidak Ada Kekuatan Orang Kerauhan Dengan Orang Yang Ada Apakah Sama Bukan Mereka Kerauhan Memiliki Kekuatan Penuh Sehingga Tidak Bisa Dikapun Oleh Kuluhan Orang Sekalipun Pada Umum Jadi Kerauhan Kerauhan Kepate Kerauhan Ancangan Rencangan Kuyuh Kuat Sekali Kuat Sekali Itu Harus Dibengang Banyak Orang Tidak Sampai Jadi Omong Diam Seperti Ya Itu Jenis Kerauhan Beda Jadi Saya Tidak Membahas Kerana Itu Takut Ditiru Ya Jadi Kalau Yang Kuat Sekali Yang Masih Buda Kuat Sekali Apalagi Kerauhan Butuh Kemudian Ada Kerauhan Bebay Juga Ada Bebayinan Juga Mirip Seperti Itu Contoh Seperti Sama Orang Busar Dan Banyak Reaksi Seperti Itu Jadi Ada Energi Ini Kan Saya Minat Energi Bebayinan Juga Begitu Ada Energi Yang Contal Contal Kemudian Orang Salah Belajaran Ilmu Pun Juga Begitu Ngerasukkan Ilmu Dia Salah Ya Kan Sekali Lagi Saya Katakan Itu Energi Ngerasukkan Sebuah Ilmu Kemudian Ilmunya Itu Salah Ya Jadi Seperti Itu Juga Bagaimana Rasanya Orang Ini Setelah Mengalami Kerauhan Apa Dia Selesai Selesai Meskipun Dengan Bedanya Kerauhan Dewa Buta Tetap Capek Pada Umum Ya Kalau Kerauhan Dewa Kerauhan Dewa Tidak Terlalu Capek Tidak Terlalu Capek Bagaimana Caranya Untuk Menghindari Agar Seseorang Tidak Kerauhan Melulu Atau Hobi Kerauhan Dibilang Orang Belajar Kebatinan Seperti Lagu-lagu Kekinian Yang Terjadi Saat Ini Bagaimana Untuk Menghindari Supaya Kita Tidak Kerauhan Tidak Pada Tempat Ya Fokus Fokus Karena Pernah Nggak Lihat Maaf Ya Saya Bukannya Menyidil Sekarang Adakah Pejoba Sudah Sudah Tuh Itu Dibat Keras Bapak Di Catur Sana Nyamuk Bapak Kita Kan Ada Jadi Nggak Bisa Seseorang Masuk Ke Tubuh Kita Tanpa Ijin Nyamuk Bapak Itu Berarti Kita Minta Ijin Untuk Menjaga Diri Kita Dengan Yang Laki Kita Sudah Mengizinkan Nyamuk Papak Itu Mengizinkan Untuk Masuk Jadi Sesungguh Orang Kerauhan Sudah Mengizinkan Dirinya Dia Mau Kalau Tidak Bo Tidak Bisa Karena Tubuh Kita Kan Ada Nyamuk Bapak Seperti Lomp Picat Terus Sana Yang Lomp Itu Sebutkan Begitu Juga Di Luar Bali Namanya Kakan Kawah Kali Bawa Pancel Itu Menjaga Kita Sama Kita Di Rumah Ada Penunggung Kalang Ada Simbol Ekel Dan Sebagainya Artinya Apa Itu Menjaga Kita Kalau Mau Masuk Itu Harus Seijin Nyamuk Pampak Belur Pampak Kalau Di Jawa Satur Satur Seperti Itu Begitu Panjang Dan Bagaimana Sekarang Kiat Master Sebelum Musik Menggemar Di Luar Sana Terkait Dengan Hobi Kerauhan Ini Adakah Kesan Khusus Untuk Mereka Yang Mungkin Hobi Kerauhan Ataupun Melajak Kebatinan Ataupun Memang Kesempatan Dewa Dan Kalau Kita Berbohong Kepada Manusia Resikonya Kita Jauh Lebih Ringan Daripada Kita Berbohong Kepada Ijo Betara Dengan Melakukan Sebuah Kebohongan Di Tempat Sakran Suci Pasti Ke Ijo Betara Akan Tahu Karena Ijo Betara Maha Tahu Dan Hati-hati Nanti Berbohong Suci Akibat Akibat Akibatnya Barat Barat Sekali Berbohong Nyaruh Nyaruh Kerauhan Di Tepat Suci Sakran Kepada 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 Tujuan Tentu Lihat Aja Nanti Kalau Misalnya Dengan Ide Betara Ataupun Kepura Gampang Deketis In Tertel Kalau Di Luar Tempat Angker Bagaimana Menyadarkan Orang Terawat Kesurupan Kepada Kalau Di Luar Kesurupan Surup Masuk Ada Kesurupan Kemasukan Lerasut Kemasukan Kalau Rauhan Mentel Sander Rauh Nah Kalau Yang Diluar Berikan Mantra Mantra Tentu itu penangkalnya bisa dengan kalau kita tidak hafal mantra pakai mantra gayatri bisa pakai mantra gayatri kalau orang muslim pakai ayat kursi kalau enggak bisa ya sebutkan dengan agama dan kepercayaan yang masing tetapi kalau umpamanya berbohong mungkin ada karena ada simbol kalau nakrawahan itu tahan dengan geni, dengan air itu salah satu contoh kalau di luar ya begitu caranya di punggung, nah biasanya kan punggung seseorang kalau ada kerauhan itu kan ada otak biasanya kan dijelaskan itu ada di pinial, di otak manusia nah jadi ini kan saja kita tarik dari belakang kita tarik, yaitu asnanya kita tutup maka dia akan mendapatkan kesadaran kulit? iya, karena kan energinya masuknya dari sana itu saya katakan kalau benar-benar kerauhan kesurupan tapi kalau lebih terus lagi halunya bingung juga baik, terima kasih Juro Master sebenarnya banyak sekali yang ingin saya kupas teman-teman terkait dengan fenomena kerauhan ataupun hobi kerauhan ini sayangnya musik di luar sana akan segera pentas dan rasanya ini akan menyebabkan noise atau feedback yang tidak baik untuk rekaman ataupun pada saat prosesi wawancara ini mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Juro Master dan masih membahas lagi tentang fenomena-fenomena unik yang terjadi di ranah di tanah balik kita yang kita cintai ini jangan pernah berhenti bertanya dan jangan pernah berhenti untuk memupas mencari tahu tentang keberadaan sesuatu yang tidak pernah kita ketahui ujung pangkalnya karena itu adalah sumber sumber kita untuk memecahkan masalah dari kita bertanya kepada seseorang yang lebih mengetahui tentang sejatinya hal yang terjadi di bumi nusantara ini saya Juro Sumo bersama Juro Master bagi-bagi dan dapat menonton diri Om Santi 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 Om Salam